Sangka berhasil dibekuk tim opsional Satres Narkoba Polres 50 Kota dalam operasi antik Singgalang 2023. Selain tersangka dari berbagai tempat, juga berhasil diamankan puluhan paket narkoba jenis ganja kering siap edar. Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten 50 Kota berhasil menangkap 5 kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya sejak digelarnya operasi antik Singgalang tahun 2023. Selain tersangka yang berasal dari berbagai tempat dan latar belakang, tim opsional Satres Narkoba juga mengamankan barang bukti narkoba jenis ganja puluhan paket dan ukuran. Dari kelima orang tersangka yang ditangkap, dua orang diantaranya merupakan residivis kasus narkoba. Penangkapan pertama dilakukan terhadap tersangka DK 23 tahun, target operasi yang merupakan warga jorong pincuran Botuang, Negeri Guguak 8, Koto Telago, Kecamatan Guguak, ditangkap di hari pertama operasi antik digelar. Tersangka DK ditangkap di sebuah rumah di jorong pincuran Botuang dengan barang bukti dua paket narkoba jenis ganja dan handphone. Dua hari pasca penangkapan DK, tim opsional Satres Narkoba kembali menangkap BW 30 tahun, panggilan Togo, yang juga merupakan target operasi. Dari tersangka diamankan barang bukti puluhan paket narkoba jenis ganja kering siap edar serta uang hasil penjualan. Satu jam berselang tersangka AA 33 tahun, seorang petani ditangkap dengan barang bukti satu paket narkoba jenis ganja kering. Ia ditangkap di jorong Koto Lamo, Kenagarian Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan, Koto Baru. Sementara dua tersangka lainnya, Muazzam Syahrafi, 26 tahun, dan Zikri Safrizal ditangkap di dua tempat berbeda, yakni di pinggir jalan di jorong Simpang 3, Kenanga, Kecamatan Mungka, dan di pinggir jalan di depan SMP 5 Kapur 9, Jorong Rumbai, Kenagarian Lubuang Alai, Kecamatan Kapur 9. Dari tangan keduanya diamankan enam paket narkoba jenis ganja kering, handphone serta sepeda motor. Hingga kini kelima tersangka dan barang bukti masih diamankan di Mapores Kabupaten 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten 50 Kota, demi kelaporan Edward, TVRI, Sumatera Barat.